Intro Renungan Harian Sabda Tuhan Kamis 21 April 2022 Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Saudara-saudari umat beriman yang terkasih Keraguan adalah bagian dari kehidupan manusia Ada banyak hal yang dapat membuat manusia menjadi ragu Keraguan itu tercipta ketika kita berada pada posisi percaya dan tidak percaya Pada posisi ini kita tentunya membutuhkan bukti yang setidak-tidaknya bisa mengurangi atau mengatasi keraguan kita Yesus dengan caranya tersendiri telah membantu mengatasi keraguan para muridnya Dan menghantar mereka untuk bisa percaya akan kebangkitannya Karena itu setelah Yesus dimakamkan Dia menampakkan dirinya dan membangun dialog dengan para muridnya Agar mereka bisa percaya dan menjadi saksi kebenaran tentang kebangkitannya Saudara-saudari Mungkin terkadang kita seperti para murid Yesus yang menganggap dia sebagai hantu Lalu menjadi takut ketika dia tiba-tiba hadir di antara kita Yesus yang kita imani adalah sungguh-sungguh Tuhan yang bangkit dan bukannya seorang hantu Jadi melalui sabda injil hari ini Kita diajak agar dapat menjadi pewarta dan saksi kebenaran dari kebangkitan Yesus Kamu adalah saksi dari semuanya ini Demikian kata Yesus Melalui sabdanya ini Yesus memberikan kita tugas dan sekaligus mengajak kita untuk menerima tugas ini Dan bersedia menjadi pewarta dan saksi kebenaran akan kebangkitannya Janganlah kita meragukan kebenaran iman kita Kita mewartakan kebenaran akan apa yang kita imani Dan menghidupi kebenaran iman kita itu Melalui kesaksian hidup yang nyata Baik, benar, dan bertanggung jawab Semoga dengan bantuan dan pertolongan Tuhan Kita dapat menjadi alat kasih Tuhan Yang selalu membawa damai sejahtera Di dalam pewartaan dan kesaksian hidup iman kita Akan Yesus yang bangkit Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton